Seorang pelajar tersambar petir saat bermain bola Piala Suratin U15 di Stadion Haji Sudirman, Bojonegoro, Jawa Timur. Korban akhirnya tewas setelah sempat mendapatkan perawatan selama dua hari. Seorang pelajar tersambar petir saat pertandingan bola Piala Suratin U15 di Stadion Haji Sudirman, Bojonegoro, Jawa Timur. Saat pertandingan petir menyamor dan langsung mengenai korban E. Gardwi Persatya, 14 tahun, warga desa tikusan kecematan Kapas, Bojonegoro. Balban langsung dievakuasi untuk perawatan. Namun setelah dirawat selama dua hari, kondisi korban terus memburuk dan akhirnya meninggal dunia. Jawa Setegar selanjutnya dibawa pulang ke rumah duka untuk dimakamkan. Itu cuacanya yang kurang bukung dan ada salah satu dari pemain yang terkena sambaran pentir. Untuk kondisinya itu kemarin semaput, tetapi sudah dilarikan ke RS langsung. Tiba-tiba peristiwa pelajar tersambar petir ini, sebuah pertandingan Piala Suratin U15 Jawa Timur yang jelar di Stadion Haji Sudirman, Bojonegoro, dipentikan. Tandanya pertandingan juga menjadi sorotan pasalnya saat kejadian berlangsung tak ada mobil ambulan maupun petugas medis. Dari Bojonegoro, Jawa Timur, Deddy Madi melaporkan.